Intro Oke, selamat datang kembali di GameStory ID, storyline of the game Seperti biasa kita akan lanjutkan petualangan Eloy pada game Horizon Zero Dawn Yang mana terakhir kita berhasil keluar dari The Womb of the Mountain Atau Womb ini kan rahim ya, rahim gunung Nah disitu tempat Eloy diobati ya Sampai dia sembuh dan terakhir dia dijadikan oleh Haikmat Rayak menjadi seorang seeker ya Seorang penjelajah yang diberkati itulah Untuk kepentingan suku gitu ya Dan orang-orang ini berkumpul adalah apa? Untuk menyanyikan himne atau lagu penubusan dosa barangkali ya Kepada All Mother Begitu Oke, gimana kelanjutan petualangan Eloy selanjutnya? Ayo kita langsung aja mulai ya Oke, sebelum itu coba kita cek-cek dulu Kita lurus Ini ada crafting Apa bisa kita craft? Oh ini bisa kita craft ya Mungkin ini Fire coilnya kita tingkatin Ini defense atau attack Mungkin attack aja Ini gak bisa, gak ada results Bahan-bahannya kurang Oke Ada lagi? Kayaknya tidak ada ya Oke, berarti kita harus lurus aja nih kayaknya Tegas aja langsung Banyak kita dapat tanaman obat kayaknya nih Oke Langsung aja Motherwatch Oh, ini adalah tempat Motherwatch ya Masih di area The Womb of the Mountain Oh, itu ada si Teb Aku dengar rumor Tapi aku tak yakin Sampai aku melihatmu sekarang Senang melihatmu Baik-baik saja Oke, kita simak dulu ya Kata si Teb Senang melihatmu Baik-baik saja Tapi aku waktu itu dengar rumor Tapi aku memastikan Oh, rupanya kau baik-baik saja Dan dia juga senang lihat Eloy baik-baik saja Dan kau kayaknya Makai baju yang ku beri kemarin nih Yang ku jahit kemarin Dan aku sebenarnya merasa terhormat sih Katanya gitu teman-teman ya Nah, disini Karena dia bilang soal rumor Jadi kita coba tanyakan Rumor apa yang dia dengar Biasanya kita dari sini tadi kan Memulai pertanyaan Cuman Yang berhubungan apa yang dia bilang Ya, kita tanyakan lah Mengenai rumor Rumor seperti apa yang kau dengar Bahwa kau tuh terluka Di dalam Al-Mother Yang kacak Kau Mrada Yang kacak Yang kacak Yang kacak Nah saat Eloy ngomong rumor seperti apa sih yang kau dengar Kata si Eloy Nah tap bilang Aku dengar kau tuh waktu itu terluka ya Waktu habis profing penyerangan itu Nah ya expectin atau diperkirakan kau tuh akan mati waktu itu Cuman Heikmat Raya itu mengizinkanmu Masuk ke gunung Gunung Al Madar ini Untuk penyembuhan ya Nah sebenarnya apa Nah sebenarnya Heikmat Raya ada yang boleh masuk ke dalam gunung itu Nah karena hal itu tuh lah Sempat muncul kehebohan Di antara orang-orang Nora ini Bagaimana bisa orang buangan seperti Eloy ini Bisa masuk ke gunung suci Tempat Al Madar Tempat Heikmat Raya Yang biasanya masuk Yang diizinkan Orang lain sebenarnya gak boleh masuk gitu ya Cuman kalau aku pikir kau sih Pantas aja sih mendapat kehormatan itu katanya Kata si tap ya teman-teman Nah waktu itu orang-orang yang selamat kemarin katanya Sebenarnya Mengasih tau Atau memberi tau Bahwa Kau tuh banyak berjuang Untuk menyelamatkan orang-orangmu Yang waktu di proofing itu Nah begitu Jadi Yang selamat kemarin ya teman-teman Yang kalau gak salah ada dua orang yang kabur selamat Itu ngasih tau ke orang-orang Nora ini Kalau Eloy ini Menyelamatkan yang lain gitu ya Walaupun gagal lah Nah gitu Jadi Bisa Mak lu orang ini Bisa bangga lah sedikit dengan Eloy gitu ya teman-teman Nah cuman kata Eloy Sebenarnya bukan aku aja sih Yang bertarung Waktu itu Ada Apa Bas dan Fala Terus itu ada juga Ross Kata si Eloy Gitu ya Ross Kau ingat gak Ross yang Orang yang membesarkan aku selama ini Kata si Apa Cuman ya sayangnya dia juga mati Waktu itu Saat menyelamatkan aku juga Kata Eloy Nah Oh Orang itu katanya Kalau orang itu sih Kayaknya gak ada sih Orang-orang Nora ini Ngomong soal dia katanya Soal si Ross ini Ya Ya cuman aku sendiri sih Aku ingat Waktu Kau menyelamatkan aku itu Nah Waktu itu dia tuh Mencoba menghalangimu Ya Melindungimu lah gitu ya Nah Saat ayah aku tuh Berteriak kepada aku Waktu dulu Waktu aku kecil Gitu kan Cuman kalau aku pikir Kalau dia mati Karena menyelamatkan hidupmu Ya Aku rasa Dia tuh gak akan Menyesalinya sih Kalau aku bilang Kata si Tab Begitulah temen-temen ya Nah disini ada The gate Atau gerbang Atau Why are you here Mengapa kau disini Coba kita tanya inilah ya Mengapa kau disini What are you doing here with a bow and spear Tab You're a stitcher Not a brave Most of our brave Stitcher Menjahit Aloy Someone has to defend Mother's watch So I thought I'd help out I should be okay Just as long as I don't try to run Any brave trails Right Jadi Si Aloy ini penasaran Sebenarnya apa yang kau lakukan disini Dengan Busur dan tombakmu itu Kata si Aloy Nah Bukannya kau tuh seorang Penjahit ya Seorang Stitcher Ya Bukan seorang brave Kata si Aloy Ya betul Aku ini bukan seorang brave Dan Karena Sebagian besar brave kita Di suku ini Mati Kata ya Terbunuh Akibat serangan itu Ya Aku Nggak mau Nggak mau Ya harus Jadi Turun tangan juga sih Untuk membela Mother watch ini Tempat ini Ya Aku rasa Tenaga aku ini Bisa membantu Orang norah Gitu ya Cuman Ya aku sih Nggak masalah Asal aku Nggak akan Menjalankan Proofing juga Kalau aku menjalankan Proofing Tentu aku akan menjadi Brief lah Mungkin begitulah Maksud Si Tab Ya teman-teman Nah disini Ada pertanyaan lagi The gate Gerbang Coba kita Aku perlu Aku harus lewat Aku harus lewat Aku harus lewat Aku harus lewat Aku tidak pasti Yang lupa perang Baru Hmm Elo ini minta Gerbang itu dibuka Ya Cuman kata Tab Kok nggak ngerti Di luar itu Sangat berbahaya Semenjak penyarangan Kemarin Kata si Tab Nah Cuman aku Ya harus lewat Kata si Eloy Cuman Kalau kau mau lewat Kau harus bicara dulu Sama si Res Nah Dia ada di Atas dinding sana Dan dia adalah Warchief yang baru Atau Panglima perang yang baru Nah Cuman aku nggak yakin Kalau dia itu bisa Membantumu nanti Atau mengizinkanmu lah Kata si Tab Nah Coba kita Tanyakan Mengenai Res atau Danger Tadi dia bilang Bahaya ya Mungkin kita tanyakan dulu Mengapa bahaya di luar sana Kita tanyakan dulu Apa yang bahaya di Embrace Apakah penyarangan masih ada Tidak Mereka sudah lama Parti warna Lepas kata CLI emangnya apa sih bahayanya di luar embers tuh katanya apa mungkin para killer itu masih di luar sana atau pembunuh saat itu masih di luar nah kata sitep ya bukan sih cuman kemarin kemarin itu sebenarnya orang sudah lama pergi kata sitep cuo dan pasukan dari suku Nora ini pun juga udah mengejar ya cuman sayangnya waktu itu ya waktu pas pengajaran itu rupanya mereka tuh disergap dan dibantai ya makanya banyak orang Nora prajurit Brave Nora tuh mati juga ya Nah karena apa Nah karena mereka ini musuh ini memiliki semacam kekuatan jahat ya teman-teman yang yang bisa mengendalikan mesin gitu ya Nah mereka tuh kayak menginfeksi mesin itu atau merusak mesin itu korupsi the korupsi ya merusak mesin itu dan membuat mesin itu seakan-akan bertarung menjadi di pihak mereka gitu ya makanya orang Brave Nora ini banyak yang mati karena apa musuhnya ini dibantu mesin-mesin mesin juga gitu ya Hai nah kata elai Hai dari mesin yang rusak itu apa mereka dilepas di embers juga saat ini itu ya ya mungkin beberapa udah tembus sih dan menerobos embers dan dari yang ku dengar gosip-gosip atau rumor ya di embers saja lebih buruk apalagi di luar embers gitu ya di luar cakupan motherheart ini cuman tolonglah percaya ini kayaknya bukan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan kata si tep gitu ya teman-teman nah disini ada pertanyaan terakhir barangkali mengenai res siapa res ini ya why wouldn't res help me well he says mean things about you that I'm a motherless curse and outcast that sort of thing yeah I wish she hadn't been made war chief but Sona disappeared after the ambush they say she went after the killers all by herself cuman kata Eloy mengapa sih si res itu enggak mau membantuku katanya nah ya dia selalu aja bilang mengenai hal dirimu itu yang enggak baik-baik aja gitu ya kata si Eloy apa mungkin ke apa semacam aku aku adalah seorang kutukan tanpa orang tua ya motherless atau seorang ibu tanpa seorang ibu atau semacam hal itu kata si Eloy ya mungkin kata si tep ya cuman sebenarnya aku tuh enggak berharap tuh dia tuh diangkat menjadi war chief yang war chief yang baru atau panglima perang baru ya itu karena Sona sang panglima perang yang lama menghilang setelah apa penyergapan kemarin nah artinya sebelum res ini diangkat menjadi panglima perang si Sona ini ada nama seorang yang bernama Sona itu adalah panglima perang suku Nora wanita ya teman-teman bernama Sona itu panglima perang nah orang-orang bilang dia mengejar para pembunuh itu sendirian waktu itu si Sona ini panglima perang apa ini nah disini ada pertanyaan lagi siapa sih Sona itu gitu ya tertanya Sona itu adalah panglima perang kemarin tapi dia pergi kemarin setelah panglima perang kemarin kamu pasti melihat dia di hati seorang wanita yang tinggi dengan panglima dan panglima dan panglima panglima anaknya dia berada di perang, tapi... dia mati jadi siapa sih Sona itu? nah jadi Sona itu adalah panglima perang suku Nora yang pertama ya sebelum res nah cuman dia hilang waktu itu mengejar kelompok pembunuh kemarin ya nah ya mungkin saja kau pernah melihatnya sih di Mother Heart ini ciri-cirinya gimana? wanita yang agak ya nggak kurus nggak apalah ideal lah badannya dengan kulit hitam atau gelap cuman ada rambut putih yang panjang gitu ya rambut putih yang panjang gitu itu ciri-ciri Sona atau panglima perang panglima perang Nora wanita nah waktu itu putrinya juga mengikuti proofing ini cuman sayangnya dia juga meninggal kata si Teb nah si Elon menambah apa mungkin putrinya itu bernama Fala oh iya betul-betul aku sebenarnya suka dengan anaknya anaknya itu gitu ya aku nyukainya ya begitu juga aku sih aku kata si Elon cuman ya gitu ya temen-temen dan ini ada pertanyaan terakhir bye oke sampai jumpa Teb aku harus berangkat kata si Elon oke ya hati-hati lah leh semoga almadar melindungimu lah gitu oke katanya ada rest di atas sini hanya ada rest abaikan dia ada rumor bahwa iblis di temen-temen temen-temen dari mana itu datang mereka bilang ia membunuh pintu di kata siapa mereka? mereka mereka mencari-cari mereka mencari-cari tapi demon itu terlalu cepat terlalu kuat Farh itu dia masih di sini aku tak perlu nah katanya mungkin ini tangan kanannya si Res ya Kayaknya itu ada orang Noral sedang mendekat ke kita nih katanya Ya abaikan aja lah dia katanya Kata si Res nih Nah Cuman waktu itu aku pernah dengar rumor Bahwa Devil Metal itu atau Iblis Besi itu Ada di Embrace Ya Cuman dia punya kekuatan merusak setiap mesin Yang disentuhnya Kata si Bawahan si Res ini Emangnya dari mana Asal mereka kata si Res Nah Orang-orang bilang ya Waktu itu Iblis itu pernah menembus gerbang di Embrace ini Gitu ya Artinya di luar Embrace dia berasal Cuman Siapa sih yang mereka yang kau maksud itu Nah orang-orang yang kau maksud itu Orang-orang itu adalah Orang yang bernama Far Far itu seorang brave juga Dan para pengikut Far juga Yang menjaga gerbang Embrace sana Cuman mereka juga Pastinya menghentikan Iblis itu Gitu ya Cuman Ya Kekuatan mereka itu luar biasa lah Gitu ya Cuman kata Res itu Alah Far itu orang bodoh Masa dia mau Perpertahankan Motherheart dari gerbang Katanya Mending dia disini aja Di Motherworld ini Kita bisa buat pertahanan yang kuat Katanya Kata si Res Panglima Perang yang baru ini ya Nah Cuman Ya cuman Kalau Sejauh ini sih Kata Bawahnya Yang Sisa-sisa yang mengejar Penjahat kemarin Udah Pada tiba ke Motherheart ini Dan Kembali lagi bergabung Untuk Mengikuti Himne tadi Atau doa-doa Atau pujian Untuk penurunan dosa Yang tadi Orang yang berkumpul tadi Kan teman-teman Dan Sisanya mungkin ada Lebih banyak lagi Yang akan datang Kata si Tangan kanannya Si Panglima Perang baru Res ya Ya bagus lah Memang segitulah Orang Nora Sejati Yang harus dilakukan Mengikuti Nyanyian lagu Penubuhan dosa Itulah ya Himne Nah Ngomong-ngomong sih Dia ini kok masih disini Kata siapa Bawa nih si Res Alah Janganlah aku pun Kak peduli dia Katanya Nah si Res itu apa Nah Inilah Res yang pernah kita temui Itu teman-teman Ini Aku perlu Sejak kapan aku Keperluan orang luar itu Orang buangan itu Menjadi Perhatianku Ya Kata si Saat Eloy Mau bilang Aku perlu Gerbang itu dibuka Nah Yaudah Sejak aku Menjadi seorang Seeker Kita jawab aja gitu ya Kau seorang Seeker Kau seorang Seeker Tersa dan Geza itu udah gila ya Insane katanya Nah Sebenarnya udah cukup buruk Mereka tuh Membiarkan kau tuh Masuk ke dalam Gunung Al-Madar itu Dan mengikuti Proofing itu Kata si Res Tapi apa Kau malah Nanti Dimasukkan Kesana lagi Untuk Penyembuhan Katanya Itu udah sangat buruk kali Sebenarnya Cuma Ya Gak heran lah Gara-gara kau masuk disitu Kutukan Selalu menimpa kami Ya Orang-orang mati Gitu Kata si Res Nah Disini ada perlihan lagi Kita bisa marah Atau gimana Kita Tenang ya Tenang Kita pilih aja You dishonor the dead Kau Tidak Mau Tak mau Menghormati Orang yang mati Ya How can you be so heartless I fought beside those children Shoulder to shoulder And back to back I saw them fall If even one of them Had been true Nora They would have put an arrow In your back Resh Come on Silence I am your war chief And I am a seeker Anointed by the high matriarchs So open the gate And I will be on my way The sooner you're gone from here the better Sekarang secepatnya kau pergi lebih baik Nah ini Ada Sesuatu yang bergerak ya Nah ini dia Iblis itu The demon ya Mereka mengambil kendali Mengendalikan ya Itu cara Iblis itu Mengendalikan mesin lain ya Di sini Terima kasih Di sini Apa yang kau bawa Bawa mereka Bawa mereka Bawa mereka Bawa mereka Bawa mereka sebenarnya kalau orang noras jatuh itu pasti akan membunuhmu nanti memanahmu dari belakang katanya nah tiba-tiba sebenarnya tuh kau tahu gak aku tuh sebenarnya bagaimana kau gak bisa punya perasaan mengenai orang-orang yang korban kemarin aku tuh waktu itu saling bantu bahu-bahu terus tuh aku juga melihat mereka gugur tentu aku bisa merasakan gimana kesedihan mereka apa orang tua mereka begitu ya cuman si res ini seperti gak ada perasaan gitu ya nah kata si temannya udahlah res katanya udah diem kau nah aku sebenarnya aku pun udah jadi seorang seeker katanya si Eloy jadi tolonglah buka gerbangnya dan dia sebenarnya yang apa ya enggak marah lah gitu ya yaudahlah semakin kau cepat pergi disini sih semakin bagus katanya nah ketika mau ngomong lagi eh ada penyerangan robot yang mereka panggil dengan the demon atau iblis nah iblis yang dirumorkan itu nah cara dia menginfeksi mesin-mesin itu membuat mesin yang lain bertarung di pihak demon itu atau iblis besi tadi itu jadi teman-teman udah begitulah caranya ayo kita apa kita lawan aja kita tekan-teman ini dulu kita hajar oke Luar biasa Ngejar kita dia Oke Oke tunggu kita lari dulu strider ini atau kuda-kuda ini ganggu banget Oke Oh luar biasa coy kebakar kita coy Selesai kau Oke Hahaha hampir lagi kena tunjang kuda tadi Kau membuat mereka mengikuti perintahmu ya Apakah ini mengikuti terkonek ke fokus Aku hanya perlu mencoba Evo, bagaimana kau lakukan itu? Kau membunuh demon itu Aku rasa aku menemukan jawabannya Aku rasa aku menemukan jawabannya Tapi, apa? Aku rasa kamu berbicara dari ibu semua Tidak ada apa yang berkata Terima kasih Teb Tapi aku harus pergi sekarang Aku tahu kau lakukan Dan pikiranku akan berada denganmu Jadi Lai kok bisa melakukan ini Heran sih Teb Nah Kau bisa membunuh iblis ini ya rupanya Terus mengambil isi perutnya Ya Kalau aku lihat sih Aku tahu bagaimana iblis ini bisa mengontrol mesin lain Dan aku sepertinya sudah tahu jawabannya Cuman aku perlu mengujinya Menguji alat ini Yang dia ambil tadi teman-teman ya Di mesin yang lain katanya Ah Kalau kau mengujinya sih Ada banyak strider di Atau kuda di Nanti di sepanjang jalan keluar sana Ya Dekat arah Keluar embrace Ya Ya benar Dan sebenarnya itu juga menjadi tujuan Jalanku nanti Cuman Aku nanti mau bicara dengan Far Di sana Kata si Eloy Ya Betul tuh kan Cuman aku Heran lihat kau ini Kayaknya Orang yang agak berbeda Eloy ya Berbeda dengan orang-orang lain Beda apanya gitu ya Terus Ya aku pikir kau tuh Kayak orang yang udah diberkati oleh Al-Mother Cuman sih aku gak peduli apa yang dibilang Si Res ya Makasih lah Tab kata si Eloy Cuman ya Aku Harus pergi juga sih Dari sini katanya Katanya Eloy Ya aku akan selalu dukungmu lah Kata si Tab gitu ya temen-temen Begitulah Percakapan mereka tadi Artinya apa Eloy Ada Dugaan Alat yang diambil dari sini tadi Barangkali bisa Apa Meng Apa Overdrive Atau Mengendalikan Mesin ya Tapi kita Ya kita harus mengujinya di mesin lain Sebenernya Nah aku harus Ngetes Alat ini ke mesin itu Sebenernya Cuman Kemarin ada Kalau gak salah Si Haikmatra Yaksersa itu bilang Kalau Ros itu Dimakamkan di dekat rumahnya Ya Jadi kita Gak enak aja Kalau kita Pergian Tidak Gak pergi ke tempat Makam si Ros gitu ya Cek di peta dulu Kita lihat rumah Eloy Dimana Ini kita bisa untuk Menguji Apa Kuda disini ya Dengan alat yang kita temukan Cuman Kita pergi ke rumah Ros gitu ya Nah disini Kalau gak salah Nah nih Ini Tempat rumahnya Ini mungkin Makamnya si Ros Eh ya Ros ya Jadi kita bisa kesini Nanti Cuman Apa perlu kita uji dulu Alatnya Atau kita langsung pergi ya Temen temen Sepertinya kita langsung pergi aja Ntar aja kita uji alatnya ya Kita tandai dulu Arahnya Mungkin Kita lewati jalur ini Lewati jalur ini aja Ke arah pulang ke rumah ya Oke Oke Ngomong-ngomong dimana jalurnya Ini mungkin Oke Langsung aja kita ikuti aja jalurnya disini Beneran nih jalannya Nah Salah Disini rupanya Nah Turun kita Kita turun Kita udah salah jalan Nah Kayaknya sih Terlalu apa kita ya Tapi gak apa-apa Turun aja Nah Nah Sini jalannya mungkin Oke Kita ikuti aja jalan disini Oke Kesini ya Jalurnya Jalurnya berbukit-bukit ya temen temen Tinggi banget nih Tinggi banget nih Oke Oke Bener Jauh banget Oke Kita berziarah dulu Kemakamnya si Rose ya temen temen Pulang ke rumah lah nih ceritanya Oke Sedikit lagi Jauh banget rumah si Elo ini Di atas gunung Oke Ini dia Oke Kita ikuti aja langsung Oke Kita dapat ini Kita pulang ke rumah Akhirnya Rumah Kopi Berpikir dia Membangun ini sendirian Kata ya Begitu banyak kenangan Dan tidak ada Gak ada Gak ada sesuatu lagi Untuk aku disini ya Ini masih Elo Oke Kita Pergi ke Katanya dikubur Di dekat Elo Dibesarkan ya Si Rose Nah ini dia Makamnya Makam si Rose Oke Kita ngomong Rost Aku Tak bisa meninggalkan Tidak Tidak Aku tak bisa Meninggalkan Oke Kita simak dulu Aku beritahu Aku akan menemukanmu At16 Mas feh M一次 Terima kasih Terima kasih, Rost Aku tidak akan menyerahkan apa yang kau berikan Aku janji, dan aku akan membuatmu Apa hubungannya? Jika dia anakku, dia tidak melihat Nora Tapi jika dia hidup di dalam muntah, bagaimana penyakitnya bisa tahu tentangnya? Lebih banyak yang saya belajar, semakin saya memahami Sebenarnya tidak bisa meninggalkan tanah Nora ini, tanah suci Nora ini Tanpa mengunjungimu duluan, kata si Eloy Waktu kau mengucapkan selamat tinggal kemarin Aku berjanji akan menemukanmu, dan track you down, atau melacakmu, kata si Eloy Nah, terakhir, akhirnya aku sampai di sini, kata si Eloy Ya, sepertinya kau terlalu memaksakan, atau melakukannya waktu itu Kau sekarang sudah tidak ada, dan pergi ke tempat yang tidak bisa aku ikuti, kata si Eloy Nah, seharusnya, sebenarnya aku tahu kau pasti memperhatikan saat di proofing kemarin Ya, dan pasti kau mengawasiku Pasti aku seharusnya sadar itu, kata si Eloy Kau tuh selalu ada saja untuk aku, dimanapun dan kapanpun Dalam kesulitan, saat orang lain pun tidak ada, kata si Eloy Dan sampai terakhir kali ini, kata si Eloy Untuk itu, aku berterima kasih banget Samamu, kata Ros Dan aku janji, aku tak akan menyanyiakan apa yang telah kau berikan kepada aku Dan aku juga janji akan membuatmu bangga Kata si Eloy Nah, cuman, sebenarnya aku masih ada undek-undek Aku sudah mencoba memecahkan puzzle atau teka-teki yang aku dapat Cuman, kayaknya teka-teki ini tidak masuk akal, kata si Eloy Pembunuh itu, the killer itu selalu mengejarku Karena aku ini terlihat seperti seorang wanita yang aku lihat dari vision aku ini Atau pandangan aku ini Cuman, wanita ini apa? Lebih tua dengan rambut pendek Hanya saja ada kemiripan sedikit aku dengan dia Cuman, kenapa? Dan, sebenarnya apa sih hubungan wanita itu dengan diriku ini? Dan, kalau dia adalah ibuku Kok dia tidak terlihat seperti orang-orang lainnya Beda Tidak seperti orang-orang, kata si Eloy Nah Dan Jikalau dia juga tinggal di dalam gunung itu, kata si Eloy Kayak mana pula Para pembunuh itu bisa tahu tentang dia Gitu ya Bagaimana bisa, gitu Itu yang pusing ini, heran aku Dan, semakin aku Atau belajar Semakin juga aku tidak mengerti, kata si Eloy Gitu ya teman-teman Dan Ya, habis, kalau tidak salah Di sini ada lanjutkan atau kita tinggalkan Ayo kita lanjutkan ngomong ya Hmm 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 Tidaknya... Kedua-tidak melihat saya melalui fokusnya. Dan dia tahu. Dia bisa mengatakan saya. Ketika aku menemukan dia... Dia akan beritahu saya segala segala yang dia tahu. Dan dia akan menanggalkan. Baiklah. Sekarang untuk memutuskan diri. Saya akan cuba kembali saat saya bisa. Oke. Jadi... Dan sepertinya aku harus melacak si Olin itu sih. Orang luar itu. Waktu itu dia ada di festival malam sebelum proofing. Nah. Ya kalau aku lihat sih. Entah bagaimana pembunuh itu bisa melihat... Wajahku ini melalui fokusnya si Olin itu. Itu yang ku heran. Kata si Eloy. Dan sebenarnya aku yakin si Olin itu tahu. Dan bisa saja waktu itu dia mau memperingatkanku. Nah. Cuman nanti saat aku menemukannya lagi. Ya. Dia... Aku akan memaksa dia memberitahukan kepada aku semua yang... Apa yang dia tahu. Dan aku pastikan dia akan membayar. Semua ini gitu ya. 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 Dan ya lah. Kayaknya sampai disini dululah. Ros. Aku... Waktunya aku harus meninggalkan Embrace ini. Ya. Tempat Nora ini. Dan nanti sekali aku akan coba kembali lagi kesini. Kalau aku bisa. Kata si Eloy. Itu ya teman-teman. Dan... Ya. Habis deh. Curhatan si Eloy tadi teman-teman ya. Dan sepertinya... Kita juga udah cukup lama ya. Cukup lama main. Dan... Ya. Setengah jaman juga ya teman-teman. Seperti biasa udah setengah jaman. Kita akan selesaikan permainan ini. Cukup sampai disini aja dulu teman-teman ya. Oke. Mungkin kita lihat dulu pemandangan disini. Oke. Nah disini tempat Ros berdiri sebelumnya ya teman-teman. Tinggi banget. Di atas gunung. Oke. Oke. Mungkin cukup sampai disini ya. Perjumpaan kita di episode ke-10 kalau nggak salah ya. Oke. Jika kalian ada kritik dan saran silahkan komentar pada video di bawah ini. Dan jika gua ada salah menafsirkan atau menerjemahkan. Harap dimaklumi ya teman-teman. Oke. Sampai disini aja teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye. 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 Terima kasih.